Intro Negara Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Faluzia mengadakan pertemuan dengan Forum Rektor Indonesia Menakar membiarkan 4 urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja kepada 24 Rektor Universitas di Indonesia Menurut Menakar, perpindahan lapangan kerja ke negara lain menjadi salah satu urgensi Undang-Undang Cipta Kerja lalu daya saing pencari kerja relatif rendah dibanding negara lain Selain itu Ida juga menyatakan alasan mengapa Undang-Undang Cipta Kerja dibutuhkan karena situasi persaingan global yang semakin ketat Situasi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang lebih unggul Terkait Undang-Undang Cipta Kerja kita akan tanyakan lebih dalam bersama Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Faluzia yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat sore Ibu Ida Waalaikumsalam, selamat sore Ibu Selamat sore Ibu Ibu, kami ingin tahu dulu, pertama soal kemarin pertemuan dengan Kiai Syed Akil, pengurus besar Raja Tululama Apa saja hasil pertemuannya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Apa pandangannya? Ya, sebenarnya kalau silaturah ini dengan pengurus PBRK dengan Kiai Syed dan pengurusan lain itu hal yang biasa Tapi kemarin menjadi liar biasa, tapi karena saya sambil berrohmi Saya juga ingin menyelaskan dan menghubungi berbagai visi pada RU di Keperjaan khususnya klaster ketahan kerjaan Dia, titik intang saya menyelaskan beberapa isu yang dikembangkan masyarakat Dia ingin menyelaskan, menyelaskan persiapannya Menyelaskan apa sesuatu yang diatur dalam pasal ketahan kerjaan Jadi, Alhamdulillah, dia tidak sendiri, tapi bersama dengan pengurus Kemudian ada dikuti, mendialogkan sesuatu isu di isu pasal ketahan kerjaan Dia memahami, satu yang dikembangkan kepada saya adalah Memastikan pelindungan kepada teman-teman pekerja atau guru Yang kalau tidak cukup, ketika rancangan pemerintahmu Memastikan dan pelindungan itu diberikan kepada orang pekerjaan Dan tentu saja, beliau berharap agar kelihatan sekolah ketahan kerjaan itu Tidak hanya kepada saya, kepada masyarakat sekolah ketahan kerjaan Dan kepada seluruh sekolah ketahan kerjaan Saya inginkan bahwa komitmen bersama-sama mereju Isu ketahan kerjaan itu kan tidak hanya pada saat peraturan pemerintah ini Tapi ketika proses penyusunan undang-undang ini Kami bersama-sama dengan sekolah ketahan kerjaan Dalam hal ini, teman-teman konfederasi-sederasi Bu Ida, yang dititipkan adalah agar hak dari para serikat pekerja ini Diperhatikan dengan baik Tapi di sisi lain PBNU juga tetap akan mengajukan judicial review Apa yang membuat atau yang mendasari PBNU masih berbeda pandangan dengan pemerintah Apa yang disampaikan Kiai Said kemarin Bu Ida, mohon juga agar mendekatkan sumber suara Lebih dekat lagi, agar lebih jelas terdengar Terima kasih Bu Baik, ya tentu saja beliau menyampaikan kepada saya Bahwa upaya yang dilakukan oleh PBNU Ketika masih mendapati dalam pandangan PBNU Ada beberapa hal yang tidak memenuhi rasa keadilan Itu akan menempuh melalui jalur yang konstitusional Yaitu mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi Sepanjang kawan kemarin itu di luar klaster ketenaga kerjaan Nah, tapi untuk klaster ketenaga kerjaan, apa saja yang jadi masukan dari PBNU, Bu Ida? Di luar klaster ketenaga kerjaan ya Oh, di luar klaster ketenaga kerjaan Yang akan dihasilkan judicial review terkait dengan klaster di luar ketenaga kerjaan Sampai kemarin ya, kita tidak tahu bagaimana perkembangan kerjaan Itu saja nanti pada saatnya ketika undang-undang ini sudah diindahkan oleh presiden Maka baru kemudian proses judicial review itu bisa dilakukan Jadi yang kami konfirmasi kembali Jadi yang akan diajukan judicial review oleh PBNU di luar klaster ketenaga kerjaan Untuk undang-undang cipta kerjaan dalam klaster ketenaga kerjaan Bisa dipahami atau sepaham dengan draft yang disampaikan Sepanjang saya memberikan penjelasan Memahami tentang klaster ketenaga kerjaan Jadi judicial review akan dilakukan di luar klaster itu Ini sekali lagi kita tidak tahu bagaimana perkembangan berikutnya Sebelumnya, sebelum PBNU juga selain PBNU Ada PP Muhammadiyah juga yang tidak sepaham dengan undang-undang cipta kerja Apa berikutnya juga Ibu akan mendatangi Karena ini juga salah satu ormas keagaman yang terbesar di Indonesia Iya, setelah dari PBNU saya meminta waktu kepada PB Muhammadiyah Untuk sekali lagi bisa menjelaskan tentang Terutama ya, karena saya yang menjelaskan Terutama klaster ketenaga kerjaan Kemarin saya juga bertemu dengan forum rektor Menjelaskan tentang isu klaster ketenaga kerjaan ini Karena diharapkan bertemu dengan forum rektor ini Para rektor bisa menyampaikan kepada Juditas akademika terutama para mahasiswa Yang banyak juga yang turun ke jalan Untuk bertemu dengan PP Muhammadiyah Jadwalnya apakah sudah ada Bu Ida? Masih minta waktu Masih belum mendapatkan confirmasi Bicara soal pertemuan yang juga dilakukan Namanya Bu Ida melakukan beberapa safari Untuk menjelaskan undang-undang tenaga kerja ini ya Bu ya Dengan forum rektor Karena selalu banyak disorsi informasi yang berkembang di masyarakat Melalui media maupun tunjuan secara langsung Saya akan terus dilakukan tunjuan-tunjuan Untuk mempunyai penjelasan dari detail terkait Terutama klaster ketenaga kerjaan Ada juga masukan kalau dari forum rektor Soal berkembangnya diseminasi informasi Masih belum jelasnya apa isi undang-undang cipta kerja Sebenarnya pemerintah melihatnya di mana Bu kendalanya Sampai kalau kita lihat perdebatannya kok kayaknya beda-beda Isi atau draft yang finalnya saja Belum tahu yang mana yang harusnya dipegang Soal undang-undang cipta kerja ini Ya, kalau klaster ketenaga kerjaan misalnya Draft yang berkembang itu adalah draft Yang pertama kali disampaikan oleh pemerintah kepada GUNUEN Padahal setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk menindak Klaster ketenaga kerjaan Kami mengadakan forum tripasit nasional Itu pertama mereview draft RUU yang sudah kami sampaikan Ke DPR pada waktu pertama kali ini Sehingga kalau dilihat berkembangnya tentu saja sangat berbeda Karena setelah kami dulu bersama dengan Super Pemerintah Kerjaan ini Kami memberikan draft baru kepada pemerintah Dan ini yang dijadikan asuan pembahasan bersama dari DPR Saya tentu saja berterima kasih kepada DPR Yang mengakomodasi terhadap masjid-masjidkan dari DPR Tentu diskusi akan bisa lebih mendalam Kalau draft finalnya sudah dipegang oleh berbagai pihak Bu Ida Sejauh ini apakah draft final dari DPR sudah diterima oleh pemerintah Dalam hal ini kan dalam waktu 30 hari Semestinya segera ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo Ya sebenarnya sama dengan Pembangsaan yang lainnya Setelah disiarkan Biasanya diperlukan perusahaan Setelah disiarkan kepada pemerintah Apakah pemerintah berkubah bersama-sama Sebelum 30 hari Untuk ditandatangani Jika memang Setelah disiarkan Otomatis tidak akan itu akan berlaku Sebenarnya itu Sebenarnya itu Karena jatuh di Pasal 72 ayat 1 Yang sudah nomor 12 tahun 2011 Kita pembunuhkan peraturan penelitian RUU yang telah disisi bersama oleh DPR Dan itu disampaikan oleh penelitian kepada Presiden Untuk disahkan menjadi Yang mengesahkan RUU Terima kasih Undang-Undang Cipta Kerja masih digelar bahkan hingga hari ini di beberapa daerah Disayangkan ada vandalisme atau bahkan anarkisme yang terjadi Bu Ida melihatnya apakah ini jadi problem dalam penerapan Undang-Undang Cipta Kerja Dan apa yang akan dilakukan pemerintah Yang harus diluruskan oleh pemerintah adalah di situasi informasi itu dan kalaupun ada yang tidak setuju langkah berikutnya judisnya berreview dan tentu ditunggu oleh masyarakat penjelasan lebih detail soal undang-undang cipta kerja ini. Terima kasih Bu Ida atas waktunya, Ida Fauzia, Menteri Ketentangga Kerjaan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.